Halo semuanya, jadi kali ini gue lagi ada di Padma Semarang yang baru opening hari ini tangan 18 September Jadi nanti akan kita lihat bersama-sama hotelnya seperti apa Karena ini merupakan salah satu hotel pertama di Semarang yang memiliki kamar yang langsung akses ke kolam renangnya Jadi jangan lupa untuk tonton sampai selesai supaya kalian tahu hotel ini seperti apa Dan semoga vlog kali ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian untuk menginap di Padma Semarang ini Yuk kita lihat bareng-bareng sampai selesai videonya Akhirnya setelah menunggu beberapa bulan, Padma Semarang opening juga hari ini Excited banget karena ini merupakan salah satu hotel, mungkin bisa dibilang hotel termewah di Semarang Setelah hotel tentrem, nanti kita lihat hotelnya seperti apa Nah jadi hari ini rame banget karena memang lagi ada acara seminar Dan juga hari opening, jadi lumayan crowded nih untuk di lobby-nya Dan untuk kalian bisa melakukan proses check-in dan check-out di main lobby atau di lobby utama ini Lobby-nya nyaman dengan berbagai macam instalasi art atau seni yang menurut gue sangat sekali eye-catching Enak dilihat dan nyaman tentunya Nah setelah melakukan proses check-in yang lumayan cepat dan alhamdulillah boleh early check-in dan kamarnya sudah ready Karena gue baru saja datang dari Solo ke Semarang ini Dan nanti akan menginap di lantai 1 Karena memang untuk area pool atau akses pool ini kamarnya ada di lantai 1 Yuk kita lihat kamarnya seperti apa Nah jadi untuk memasuki area kamar ada akses khusus untuk para tamu Jadi gak perlu khawatir untuk privacy kita akan terjamin Dan pokoknya tidak akan ada orang lain yang bisa masuk ke area sini Kecuali mereka memiliki akses untuk ke kamar Nah dan inilah kamar 115 pool akses Jadi ketika kita masuk pintu kamar di sebelah kiri sudah langsung ada lemari Di mana ada setrikaan, ada batrop, terus kemudian ada emergency center Dan juga ada deposit box yang tentunya bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang-barang berharga ketika kalian meninggalkan kamar Nah dan inilah kamar pool akses Dengan luas 49,5 square meter Kamarnya tuh nyaman banget, bersih banget Dan memiliki akses langsung ke kolam renang Dan tentunya ini bednya juga nyaman banget setelah gue cobain Enak banget, empuk banget, fluffy banget Nah untuk kamarnya sendiri memiliki desain yang menurut gue itu agak sedikit tradisional Tapi tetap ada kesan modernnya yang ditampilkan oleh kamarnya Dengan disediakannya smart TV dan juga berbagai macam alat seperti coffee maker dan juga mini bar yang lengkap Dan ini untuk mini bar nya complimentary ya Jadi untuk snack, untuk minuman, teh, kopi itu semuanya sudah termasuk di dalam kamar Jadi kalian gak usah khawatir untuk cemilan di sore hari atau di malam hari ya Terima kasih telah menonton! Nah jadi disini ada bathroomnya atau kamar mandinya Yuk kita lihat kamar mandinya seperti apa Nah untuk bathroomnya ada tersedia bathtub dan juga shower Dan ini kamar mandinya tuh wangi banget Karena memang mereka menggunakan bath amenities dari Sensacia Botanicals Jadi wangi banget untuk shampoo, conditioner, hand soap, hand body lotion Semuanya tuh wangi banget nih Dari Sensacia Botanicals Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini dia yang menjadi primadona dari kamar ini yaitu akses langsung ke kolam renang utama Tapi sayangnya ketika kemarin gue sore bersantai di dalam kamar Banyak sekali orang yang lalu lalang di depan teras kamar gue Atau di depan pool akses ini yang menurut gue kurang nyaman untuk privasi Dan gue sudah memberikan masukan kepada Padma Hotel Semarang Agar mungkin diberikan partisi atau sekat antara satu kamar dengan yang lainnya Sehingga privasi antar tamu terjamin Karena kadang ada aja tamu yang kayaknya kurang paham dengan privasi Sehingga lalu lalang tuh di kamar orang lain Nah karena gue tamu pertama Jadi gue memberanikan diri untuk membuat video ini Melewati berbagai macam kamar yang ada di depannya Dan memang terlihat tidak ada partisi, tidak ada sekat Sehingga mungkin ke depannya supaya dipikirkan oleh pihak hotel Untuk area kolam renangnya sendiri Ada kolam renang utama dan juga ada kids pool untuk anak-anak Dan juga ini ada salah satu instalasi karya seni Dimana katanya sih refleksi diri kita Jadi di dalam kubah ini, di dalam batu-batu itu ada semacam kaca-kaca Jadi bisa kalian coba Dan ini dia main poolnya yang sangat cantik sekali Jadi gue berasa lagi kayak di Bali gitu ya Bukan kayak lagi di Semarang Good job deh nih untuk padbang Semarang Untuk desain interior dan eksteriornya itu begitu cantik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk para orang tua gak usah khawatir karena ada kids club Jadi putra-putri kalian bisa bermain dengan santai disini Sembari kalian menikmati fasilitas yang disediakan oleh hotel ini Untuk fasilitasnya sendiri Tidak usah ragu atau tidak usah khawatir Karena hotel ini menyediakan berbagai macam fasilitas yang sangat lengkap Mulai dari gym center, kemudian ada steam and sauna room Pokoknya lengkap deh Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton